Saat ini vaksinasi COVID-19 di Jabar terus gencar dilakukan di berbagai kabupaten kota. Namun berdasarkan pantauan di Cimahi, ada beberapa anak sekolah yang merasa pusing setelah divaksin COVID-19. Menurut Kesbangpol LO Kota Cimahi, ternyata mereka bukan terkena efek samping dari vaksinasi, tapi lemas karena belum sarapan. Salah satu sasaran vaksinasi COVID-19 saat ini yaitu siswa SMP hingga SMA. Dicimahi salah satunya, namun berdasarkan pantauan ada beberapa siswa yang merasa pusing setelah divaksin. Ternyata hal tersebut akibat mereka belum sarapan. Aman, jadi sesungguhnya SMP kan dibarangkan dari sekolahnya ke sini, ada juga yang ketemu di sini. Nah, tadi ada yang memang ada yang belum sarapan, sesungguhnya tidak ada yang darurat, tidak ada yang serius gitu. Sementara itu di lokasi lainnya warga antusias untuk divaksinasi. Mereka mendaftar di tempat kerja masing-masing karena merasa diwajibkan dengan adanya persyaratan kemana-mana harus menunjukkan sertifikat vaksin. Terus, kenapa sih mau divaksin? Ya, karena wajib yang mau. Di Jawa Barat dalam sehari, gebiar vaksinasi ditargetkan 512 ribu lebih warga tervaksinasi, 7 ribu di antaranya di Cimahi. Pada gebiar, vaksinasi tersebut pun sasaran paling tinggi berada di Kabupaten Bogor yang mencapai 3,9 juta orang dan terendah di Kabupaten Banjar dengan 200 ribu orang. Pelajar pun menjadi salah satu sasaran untuk mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan tatap muka. Hal tersebut walaupun menurut Gubernur Jawa Barat, vaksin tidak dijadikan syarat utama dibukanya kembali pendidikan tatap muka. Vaksinasi tersebut tidak dijadikan syarat utama dibukanya kembali pendidikan tatap muka. Tapi kalau yang cukup murid, kalau yang buruk itu jadi syarat utama. Sehingga menjadi orang-orang, saya sudah pastikan, ada wilayah-wilayah yang buruk. Vaksinasi COVID-19 terus dilakukan di Jawa Barat bergantung pada ketersediaan vaksin yang dipasok pemerintah pusat. Vaksin COVID-19 pun dijamin keamanannya, tapi warga diharapkan menjaga kondisi tubuh sebelum divaksin.